Intro Kita belajar kemarin mengenai kebebasan finansial dan kita sudah belajar mengenai semboyanya Pak John Maxwell Tulis baik-baik, ingat baik-baik, ucapkan baik-baik Nomor satu, dapatkan atau kumpulkan sebanyak-banyaknya Yang kedua, simpanlah sebanyak-banyaknya Yang ketiga, berimanlah, berbagilah sebanyak-banyaknya Dan hari ini, sekarang kita akan belajar mengenai betapa pentingnya memelihara iman Kemarin kita belajar dari salah satu pelajaran dari 12 hari yang harus Anda pelihara tiap hari Ada 12 hal yang harus Anda perhatikan setiap hari Salah satunya adalah keuangan saudara, kesehatan saudara, keluarga saudara Kemudian keuangan saudara dan iman Imanmu itu sangat penting bagi kualitas hidupmu Karena apa? Kebahagiaanmu ditentukan oleh kualitas imanmu Tengok teman saudara dan katakan Kebahagiaanku ditentukan oleh kualitas imanku Saya ulangi lagi Kebahagiaanku ditentukan oleh kualitas imanku Sukacitaku ditentukan oleh kualitas imanku Wajahku ditentukan oleh kualitas imanku Dompetku ditentukan oleh kualitas imanku Tidurku ditentukan oleh kualitas imanku Temanku ditentukan oleh kualitas imanku Saudara-saudara, penting sekali untuk kita mempelajari ini Karena memang orang-orang yang punya iman Dia memiliki kualitas hidup yang berbeda Pak John Maxwell mengatakan begini Iman hari ini Imanku hari ini memberikanku kedamaian Jadi orang-orang yang memelihara iman Akan punya kualitas hidup yang berbeda Persoalannya adalah imanmu itu naik turun Iman saudara dan iman saya naik turun Kadang-kadang kuat, kadang-kadang lemah Dan kalau anda pengen tahu imanmu sedang bekerja atau tidak Cek tadi malam Tidurnya nyenyak atau tidak Atau setiap malam pikiran saudara mengembara Nanti bagaimana jika Jadi kalau tiap malam saudara hanya memikirkan Nanti bagaimana jika saya tidak laku kawin Kira-kira bagaimana ini Nanti bagaimana jika saya tidak bisa memelihara Atau tidak bisa menyekolahkan anak-anak saya bagaimana Ibu-ibu pasti mikir kadang-kadang seperti itu Orang tua juga pasti mikir Ada bapak-bapak yang pikir Nanti bagaimana jika istri saya ketemu dengan Bang Toye Nanti bagaimana jika pelayanan ini tidak bisa dilanjutkan Ada saudara-saudara Jujur dalam kehidupan ini Kadang-kadang kita membawa pikiran kita kepada hal-hal yang Belum tentu terjadi Belum tentu kita alami Tapi kita izinkan menginterupsi Suka kita hari ini Dan tidak ada antidot Tidak ada obat untuk Mengalahkan ketakutan dan kekhawatiran Kecuali dengan menambahi iman Anda Maka tidak salah saudara berdoa seperti satu orang Ya Tuhan tambahilah iman kami Kenapa? Karena tidak mungkin Anda menyenangkan Tuhan tanpa iman Ini pelajaran yang luar biasa Saya mau mengajak saudara-saudara Merenungkan kebenaran ini Satu-satunya yang bisa membuat Allah berkenan dengan hidup Anda Adalah iman Anda Tengok teman saudara Ucapkan apa yang saya katakan tadi Satu-satunya yang membuat Allah senang dengan Anda Adalah iman Anda Coba bayangkan umat Israel yang beriman kepada Allah lain Coba Tuhan marah Tuhan kirim negara-negara Bangsa-bangsa lain Menjarah mereka Memperbudak mereka Membawa mereka ke negerinya Diancurkan semua yang ada Karena apa? Mereka beriman kepada yang lain Sudah dari awal pokoknya Kamu jangan menyimpang ke kanan Menyimpang ke kiri Tidak ada ilah lain di hadapanmu Kecuali Tuhan Beriman kepada Tuhan adalah Langkah yang benar Dan langkah yang menyenangkan Tuhan Dan menyenangkan saudara Jangan macam-macam saudara-saudara Jangan beriman kepada Tuhan Tuhan-tuhan yang lain Tuhan-tuhan yang bangsa yang asing pada waktu itu Orang-orang lain di bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan Amin Haleluya Nah hari ini saudara-saudara Mari kita belajar dua macam iman Iman yang menyerang Dan iman yang bertahan Ada dua macam iman Iman yang menyerang Dan iman yang bertahan Dan itu bisa diambil dari kisah wanita Yang Menderita Penyakit Ya kan Kemudian kita juga Mendengar anak Zairus Dua kisah yang hampir mirip tetapi Berbeda Mari kita melihat Yang pertama Iman yang mengklaim Ibaratnya seperti permainan menyerang Wanita yang menerita penyakit pendarahan Dua belas tahun Masih ingat Dia sudah kehabisan Harta Kehabisan tempat bergantung Ibaratnya sudah ada di ujung Tali Ketika anda sudah di ujung Tali tidak tahu Mau bersandar Kepada siapa Tiba-tiba Dia Mendengar bahwa Yesus mau masuk di kampungnya Kemudian dia muncul Iman Imannya mengatakan Asal Kujama saja Ujung jubahnya Aku akan sembuh Setelah itu apa yang dia lakukan Apakah dia Bertahan di kamar Apakah dia mengharapkan Yesus yang datang Atau dia yang bertindak Dia yang bertindak Dia yang melangkah Dia yang berusaha Dia yang mengambil step of faith Dia mengambil sebuah tindakan Bahkan mempertaruhkan nyawanya Karena apa? Wanita yang menerita pendarahan atau menstruasi Kalau keluar nyenggol orang lain yang disenggol itu najis Dan kalau saudara diam-diam Saudara tidak memberitahukan Kemudian ada yang orang tahu Eh dia lagi menstruasi misalkan Tahu dia lagi penderita penyakit Pendarahan Saudara bisa dirajam batu Maka pada waktu itu saudara Seharusnya wanita ini sambil jalan bilang Minggir, minggir, aku najis Minggir, minggir, aku najis Tapi dia tidak melakukan itu Dia mempertaruhkan nyawanya Coba bayangkan Pasti dia menyinggol orang Karena waktu itu kan Yesus berdesak-desakan Dengan banyak orang yang pengen mendengar pengajarannya Banyak orang yang pengen merasakan kuasanya Banyak orang yang ingin merasakan jamaahnya Jadi dia merangkak saya kurang tahu 12 tahun pendarahan Saudara bisa bayangkan 12 tahun pendarahan Saudara bisa bayangkan wajahnya seperti apa Kekuatannya seperti apa Jaman itu belum ada Mohon maaf ini Pembalut, belum ada yang lain Belum ada obat yang lain Saya sudah bisa membayangkan Kasian ini orang Dulunya mungkin cantik Sebelum dia menerita penyakit pendarahan Banyak yang lamar Tiap minggu mungkin ngantri Iya kan Tapi waktu diketahui Dia menerita penyakit pendarahan Semua mundur Dalam situasi desperate Dia berani maju Dia berani bertaruh nyawa Dia melangkah Nah ini iman yang menyerang Anda tidak pasif Anda tidak bertahan Anda melangkah Dengan segala macam pertaruhan iman Saudara melangkah Dan ketika dia menjama ujung jubah Yesus Seketika itu juga berhenti pendarahannya Saudara-saudara Saya mau mengajari saudara-saudara Belajarlah Melangkah dengan iman Meskipun tidak langsung melihat semuanya jadi kenyataan Saya mau pakai Contoh Pak Kadik Sumartana Dia sudah mengatakan dari dulu Bapak Kami ingin punya rumah Kami ingin punya tempat pelayanan lansia Pak Kadik dengan oma-opa yang lagi nonton Saya pakai kalian punya contoh Karena memang nyata sekali Pak Kadik tidak tinggal diam Meskipun rumahnya itu sangat sempit yang kita sewakan Itu hanya mungkin dua tiga kamar Tapi dia menambah-menambah Itu langkah iman Karena dia yakin nanti akan ada tempat yang lebih baik Dan saya tantang mereka Ayo mulai berdoa beriman Pokoknya Desember tahun ini sudah pindah Saudara-saudara Sekarang sedang bangun Kok dia ada ketemu dengan orang yang punya tanah sepuluh arah Disewa apa diberikan dengan gratis selama tiga puluh tahun Itu adalah hasil daripada iman Dia bilang kalau kadang-kadang jemput orang Susah karena pakai motor dan sebagainya Ayo beriman supaya punya mobil Ada mobil sekarang untuk jemput mereka Saudara-saudara Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil Jadi kalau anda punya iman Melangkah dulu Tengok teman saudara Berani melangkah Amin Berani melangkah Yang jomblo-jomblo Yang jomblo-jomblo Jangan pikir jodoh datang dari Tuhan Kemudian anda tinggal tidur lipat tangan Dan mengatakan Tuhan kirimkanlah jodohku ya Bapak Kemudian Tuhan menjatuhkan wanita dari langit Tiba-tiba ada samping tempat tidur saudara Itu tidak akan terjadi Keluar dari rumah Cari calon pasangan saudara Gunakan matab, telinga, dan kaki anda Ya kan? Kalau perlu gunakan WA, Facebook Cari disana ada Melangkah Tengok teman saudara, melangkah Jadi jangan pasif Iman itu harus aktif Yang kedua Yang kedua Anak Zairus Iman yang bertahan Iman yang bertahan Nah saudara saya mau Saudara membaca Yang Iman yang bertahan ini Ya Ibaratnya seperti contoh Di dalam Kisahnya Anak Anak Zairus Saudara-saudara Ada waktu-waktu dimana Saudara sudah berusaha Dengan segala macam cara Tapi saudara belum bisa melihat hasilnya Untuk bisa bertahan Supaya tidak meninggalkan Keyakinan Saudara Anda harus menggunakan iman Ya kan? Sudah dicoba Sudah berusaha Dengan segala macam cara Masih ada tantangan Pergumulan Tidak ada cara lain Kecuali saudara mengatakan Kuatkanlah iman saya Karena hanya dengan iman Saudara bisa bertahan Menghadapi penderitaan Karena hanya dengan iman Anda bisa menghadapi Aniaya Karena hanya dengan iman Anda bisa tetap setia Karena hanya dengan iman Anda masih tetap Meyakini Bahwa pertolongan Tuhan Nanti akan datang Pada waktunya Ketika Anda menanti Ketika Anda menunggu Amin Amin Mari kita sekarang belajar Dinamikanya Dinamika iman itu seperti apa? Nomor satu Iman itu datang dari Tuhan Sudah berusaha Iman itu datang Dari Tuhan Tidak ada yang kebetulan Dalam hidup ini Yang menolong Anda Menuntun pada kebenaran Dan meyakini kebenaran Itu bukan saudara semata-mata Roh kudus ada di sana Karena pekerjaan roh kudus adalah Menuntun kita Pada kebenaran Amin Haleluya Saudara-saudara jangan pikir Wih saya ini luar biasa loh Saya bisa berjumpa dengan Tuhan Itu karena saya puasa 40 hari 40 malam Waktu saya berada di bawah pohon Beringin puasa 40 hari 40 malam Tiba-tiba saya ada Didatangi oleh sinar Berwarna keemasan Bukan itu Hari ini saudara bisa Percaya kepada Yesus Itu karena Langkahnya Tuhan Yesus Bukan karena kebaikan saudara Puasa 40 hari 40 malam Atau mutih seneng kemis Bukan Karena Yesus mengatakan Bukan kamu yang memilih aku Aku yang memilih kamu Fakta bahwa kamu berjumpa dengan Tuhan Itu karena Tuhan yang mengambil inisiatif Jangan sombong Ada orang-orang yang Wah Baru puasa 7 hari 7 malam Kemudian kakinya ada Meninjak bumi Iya kan Jalannya mulai lain Iya kan Suaranya dibuat Haleluya Juhan colong Saudara mengubah suara Seolah-olah Saudara menjadi hebat Oleh karena perbuatan saudara Tidak ada Semua karena Tuhan yang mau mulai Nanti minggu depan kita mulai membahas Semua oleh karena grace Semua karena kasih karunia Tuhan Tidak ada yang bisa kita banggakan Amin Apakah wanita yang menderita pendarahan itu Kebetulan Percaya Yesus Apakah kebetulan Saudara menjadi hamba Tuhan Apakah kebetulan Saudara percaya kepada firman Tidak ada Tidak ada kebetulan Semua diinisiatif oleh Tuhan Bahkan imanmu sendiri Adalah Hasil Daripada Inisiatifnya Tuhan Karena begitu besar Kasih Allah kan dunia ini Sehingga ia Ia dulu yang turun ke bumi Ia yang mengambil inisiatif Tuhan yang menolong saudara Amin Kebenaran yang berikutnya Dinamika iman adalah Kebenaran ini Iman dibangun melalui firman Tuhan Satu dua tiga Iman saudara dibangun karena firman Dengar baik-baik Imanmu dibangun karena firman Maka Anak-anak Tuhan yang mau maju Mau kuat imannya Mau menjadi murid Mau berubah kelakuannya Harus sering mendengarkan firman Sudara-sudara Makanya kalau Gereja hanya Perayaan Tapi tidak Membahas Memuridkan Kita sedang dalam Krisis yang luar biasa Saya mau menyinggung ini Tadi malam saya ikut kelas Dan Kelasis ini membahas Mengenai Situasi zaman sekarang Sudara tahu Di dunia ini ada 47 ribu Dinominasi Dan Sudara tahu Ada Dinominasi Atau Gereja-gereja yang sudah Keluar dari Rencana Allah Yang sesungguhnya Mengapa Yesus akan datang Kembali untuk Mendirikan Kerajaan Seribu tahun Damai Karena Membaharui Apa yang Hilang Sudara-sudara Sudara sudah melihat Ada gereja setan Sudara melihat Mereka rubek-rubek alkitab Karena mereka sudah Tidak melihat lagi Di dalam gereja Ada sesuatu yang mereka temukan Sudara-sudara Di dalam pertemuan ini Mereka berada Hail Satan Hail Satan Sudara-sudara Saya mau mengajak Kepada anda semuanya Ketika Eglasia Sudah keluar dari Eglasia Dipanggil Untuk menjadi terang Dipanggil Untuk memuridkan Tapi sekarang Ada yang tidak lagi Memuridkan Kita hanya berfokus Pada perayaan Hari Minggu Ibadah satu jam Dan kita mengharapkan Mereka akan tumbuh Dalam iman Tidak Terbukti Pada waktu Covid-19 Banyak orang yang Imannya mejen Imannya tidak berfungsi Meninggalkan gereja Tidak mau ibadah lagi Kenapa Tidak dimuridkan Itulah sebabnya Saya kembali kepada Sudara-sudara Ketika anda Berfokus pada Membesarkan Menguatkan Membangun iman Satu-satunya Jalan adalah Dengan apa Membaca Dan merenungkan Mempraktekan Firman Maka gereja Harus memuridkan Caranya bagaimana Dengan pakai firman Sudara-sudara Dalam pelajaran Tadi malam dibahas Ada tiga hal Yang sangat penting Kingdom Setiap anak Tuhan Harus punya pikiran Bukan lagi Dinominasi Kingdom Karena yang dikotbahkan Oleh Yesus Bukan gereja Kotbah Tuhan Yesus adalah Injil Kerajaan Allah Bukan gereja Oleh karena itu Sudara-sudara Mengapa sampai Jadi 47 ribu Karena gereja Kehilangan Fokusnya Yang dibawa oleh Tuhan Yesus Ajaran Tuhan Yesus Adalah Kerajaan Allah Apa itu Membuat orang Mencari kerajaan Allah Apa Sistem pemerintahan ilahi Dalam hidup kita Anda bisa masuk gereja Tapi kalau Allah Tidak diizinkan Memerintah hidup Anda Hidupmu bisa ngawur Yang kedua Kembalikan remnen Atau gereja yang masih Mau kembali Kepada tugas mula-mula Go and make Disciple Bukan hanya merayakan Kenapa Hanya dengan Making Disciple Nilai kerajaan Allah Akan dimiliki oleh orang Dan yang terakhir Sonship Kita ini menjadi Anak-anak Allah Maka nanti Jangan kaget Di hari terakhir Nabi-nabi Yang diutus oleh Tuhan Adalah untuk apa Memulihkan hati Bapak Dan hati anak Sonship Karena hanya anak Yang bisa Memulihkan Mengambil alih kerajaan Bukan pembantu Bukan penasehat Yang berhak Untuk mewarisi Kerajaan adalah Anaknya Pangerannya Maka di hadapan Tuhan Anda punya hak Anda punya hak untuk Datang kapan saja Anda untuk bisa Mengambil alih Apa yang menjadi Warisan Anda Tanpa harus bekerja Dalam arti Kerja keras Saya kerja keras dulu Supaya saya dapat Warisan Tidak Anak Punya hak Dan itulah yang akan Dikembalikan di dalam Kerja Tuhan Tapi itu harus dimulai Dengan iman Tengok teman saudara Kembalikan imanmu Yang ketiga Iman Dilepaskan Melalui perkataan Dan tindakan Satu Dua Tiga Nah sebelum Saya masuk ke sini Saudara-saudara Saya mau tanya Kondisi imanmu bagaimana Maju Berkembang Tetap saja Menurun Lemah Suasana iman Saudara bagaimana Hari-hari ini Imanmu bekerja Atau sedang Tidak bekerja Iman yang bekerja Buktinya mana Tidak ada khawatir Karena iman Dan khawatir Seperti timbangan Kalau imanmu Besar Otomatis Khawatir Dan takut Cemas itu hilang Otomatis Kalau imanmu Kecil Yang gede Itu adalah Khawatirnya Yang gede Itu adalah Ketakutannya Maka sudah tidak Bisa menipu Dengan menyanyi Aku tidak Khawatir Burung di udara Dia pelihara Bagaimana nanti Ini bagaimana Kalau banjir Ini di pasar Bagaimana Kalau ada gempa 11,5 Bagaimana nanti Kalau Anak-anak kita Tidak bisa Aduh bagaimana Aku tidak Khawatir Percuma Sudara Menyanyi lagu itu Tapi imanmu Masih mengembara Dan tidak Punya kekuatan Maka Belajarlah Untuk Mengucapkan Dan melakukan Iman Akan menjadi Kuat Ketika Firman Diucapkan Dan Dilakukan Maka Jangan lupa Pada zaman itu Orang tua Anak-anak Selalu mengatakan Jangan lupa Memperkatakan Firman Amin Perkatakan Firman Ucapkanlah Kata-kata Firman Kemudian Melakukannya Karena apa Waktu Anda Melakukan Firman Anda sedang Menginternalkan Memindahkan Kebenaran Dari otak Sudara Kedahati Sudara Firman Baru Ngefek Kalau Sudah Masuk Di Dalam Hati Amin Saya mau Tanya Bukti Bahwa Sudara Sudah Memasukkan Firman Dalam Hati Spontanitas Sudara Bisa Mengingatnya Ada Ayat Hafalan Bu Devi Ayat Kesukaan Aku Tahu Rancanganku Mengenai Kamu Amin Bu Rina Punya Ayat Kesukaan Bunyinya Amin Osin Ayat Kesukaan Mali Akhet 3 Ayat 10 Ayat Itu Yang Anda Pakai Untuk Menterjemahkan Kenyataan Dan Ketika Anda Menggunakan Firman Untuk Menterjemahkan Kenyataan Pasti ada Kekuatan Semakin Semakin Banyak Ayat Yang Anda Perkatakan Dan Ucapkan Dan Lakukan Semakin Kuat Iman Sudara Amin Terakhir Iman Diuji Dalam Kesulitan Sehari-hari Iman Akan Diuji Jadi pada Waktu Ujian Datang Pada Waktu Engkau Kehilangan Pada Waktu Engkau Dikianati Kalau Engkau Sedang Dijinkan Menghadapi Tantangan Pergumulan Datang Sini Berganti Masih Mengatakan Aku Bercaya Sudara Masih Mau Percaya Kepadanya Ketika Anda Dikianati Oleh Orang Ketika Engkau Dijinkan Menghadapi Kekurangan Ketika Engkau Masih Berjuang Dan Nampak Dalam Situasi Yang Sulit Hampir Di Ujung Keputusasaan Sudara Masih Bisa Menyanyi Dengan Iman Ku Hadapi Semua Dengan Imanku Semua Berlalu Gunung Gunung Persoalan Gunung Gunung Pencobaan Dengan Imanku Amin Ujung Ujungnya Adalah Iman Jadi Jangan Lupa Iman Itu Datang Dari Tuhan Iman Itu Datang Karena Pendengaran Firman Iman Harus Dikatakan Dan Dilakukan Dan Iman Akan Diuji Melalui Penderitaan Dan Kesulitan Sehari Hari Dan Berbahagialah Anda Yang Tiap Hari Tidak Takut Menghadapi Kesulitan Karena Waktu Anda Diaizinkan Menghadapi Kesulitan Artinya Tuhan Sedang Menguji Iman Sudara Maka Milikilah Sikap Seperti Yakubus Anggaplah Sebagai Kebahagiaan Sudara Apabila Kamu Jatuh Dalam Berbagai Pencobaan Atujian Karena Kenapa Kalau Engkau Setia Engkau Taat Maka Engkau Akan Mendapatkan Manfaat Yaitu Hikmat Kalau Kamu Sudah Banyak Hikmat Kamu Tidak Kekurangan Satu Apapun Itulah Sebabnya Ketika Diizinkan Menghadapi Tantangan Kesulitan Masalah Tetap Menyanyi Tuhan 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 Selalu Menolongku Aku Berserah Yesus Itulah Satu-satunya Penolongku Yang Sungguh Tuh-satunya 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 Terima kasih.